selamat menikmati selamat menikmati materi pertama kita, kondisi wilayah Indonesia sebagai korosuali di dunia ini kita bicara kondisi wilayah Indonesia berarti disini yang paling banyak yang kita singgung adalah aspek geografis kita sudah di kelas 1 kemarin sudah banyak belajar tentang apa sih itu geografi yang pertama, letak fisik Indonesia letak fisik itu ada dimana, ada dimana negara kita ini tempatnya dimana di benua aeropara Asia atau mungkin bahkan di aplikasi jadi orang di negara lain tidak tahu nah, letak fisik itu ada dua ya, ada dua ya letak absolut dan letak relatif nah, letak relatif itu letak geografis nah, di SMPU mengajak tentang bagaimana kondisi wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis oke, berdasarkan garis dintang, garis buju ya, kemudian, letak biologis kondisi kargeologis negara Indonesia oke, dalam arti 3 negara kepulauan yang kita bahas lebih lanjut jadi, kalau disebut sebagai korosuali maritim korosuali maritim berarti disini kita bicara tentang transportasi kenapa negara kepulauan itu penting sekali transportasi misalnya, kalau tidak kita menandalkan mau ngangkut alat-alat kebutuhan atau mau ke Papua itu prosesnya lama kenapa kita tidak lama akan bagaimana sumber daya ketenangan di rusak negara timur penghasil sapi itu bisa sampai di Jakarta dengan cepat makanya negara kita menyemut ya sarana transportasi berarti merupakan bagian yang penting negara kita sebagai korosuali maritim dunia ya, karena itu negara kepulauan banyak uang kepulauan sebagai jalur perdagangan dunia di Malaka ya di Selang Sunda jadi kapal-kapal dari negara lain mengambut bahan-bahan ekspor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih